Ya pemirsa, Gubernur Jabil Haris tidak pikir Ketua Umum Lembaga Adat Pelayu atau Lam Jambi, Hassan Basri Agus, secara resmi mengukuhkan Danrem 042 Gapu sebagai pembina Lam Jambi, serta mengukuhkan kembali kelar adat Pelayu Jambi kepada enam orang bantan pejabat tokoh Jambi dalam rangka Hari Adat Pelayu Jambi tahun 2024 pada Rabu pagi. Pengukuhan kembali kelar adat Pelayu Jambi kepada tokoh nasional dan tokoh daerah asal Jambi dalam rangka memperkati dan memberiakan Hari Adat Pelayu Jambi Provinsi Jambi tahun 2024 sukses di laksanaga. Diawali dengan pembacaan naskah pengukuhan dan dilanjutkan dengan pemasakan laca, penyempatan pink, penyisipan keris, pengalukan gordon, serta penyerahan piagam sertifikat oleh Ketua Umum Lam Jambi, Datuk Hassan Basri Agus Temenggung Putro Jayo di Ningkrat, bersama Gubernur Jambil Haris, Datuk Mangkubumi Setio Alam, selaku pembina Lam Jambi. Bertempat di Balayu Rungsari, Lam Jambi, Rabu 3 Juli 2024. Ada pun nama-nama yang dikukuhkan, diantaranya adalah dan Rep Nomba 2 Garuda Putih Jambi, Brigen TNI Rafat, diaduk rahi sebagai pembina Lam Jambi. Selain itu, Abdul Muttalib HS dengan gelar pembangun di Rajok. Jabatan terakhir Bupati Kabupaten Bukotepo 2 Periode, mulai tahun 1980-1990. Syarnubi Dabai dengan gelar Depati Setio Alam, Jabatan terakhir Kepala Kantor PDE Kota Jambi. Nawawi Ismail dengan gelar Membangun Setio Penggembiro, Ketua Lam Kota Jambi. Usman Karim dengan gelar Depati Sari Agus Setio Rajo, Jabatan terakhir Kepala Perung Husada Bakti atau Askes Provinsi Jambi. Rotani Yutaka dengan gelar Gendung Seridi Rajo, Jabatan terakhir Bupati Peragin, mulai tahun 1999-2008. Oskar Karim dengan gelar Gemenggung Bicak Laksada, Jabatan terakhir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri Agus menyampaikan, dengan dipakai kaca atribut adat kepada tokoh-tokoh Jambi, orang-orang hebat pada masanya. Ini sebagai pertanda bahwa para datuk sebagai orang yang dituakan dan telah menjadi payung tempat berlindung anak negeri sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Nah sekarang kita kukuhkan, kami menganggap beliau memakai kukuh yang dituakan untuk Provinsi Jambi, bisa memberikan tunjuk acara kepada seluruh lembagaan Provinsi Jambi. Kita angkat beliau, hakikannya sebagai mendapat gelar dari lembagaan Provinsi Jambi. Yang tadi, di acaranya, pertama, Nusipan Kri, kemudian Ngasih Gordong, kemudian ada PIN dan lembagaan Provinsi Jambi, dan sebagainya. Sehingga nanti, sekarang beliau sudah dapat gelar, sudah menyandang gelar lembagaan Provinsi Jambi. Dan orang itu bukan orang sembarangan. Ya tadi pada penjantung, saya sampaikan ke orang penting pada zamannya. Matang Bupati juga, dan matang-matang jambat lainnya Provinsi Jambi. Dan juga beliau selama ini akibat di lembagaan Provinsi Jambi. Dan sebab itu, pargaan itu kita berikan kepada beliau atas persetujuan Majelis Pengusahatan dan adat dan pembinaan Provinsi Jambi. Lebih lanjut, Alharus juga menyampaikan arahannya kepada para orang tua sesabung Jambi yang telah dikepukkan untuk meretas kembali akar nan terkabungi dalam mengasuh, membimbing, dan memelihara anak negeri dari hulu sampai ke muarok. Ia menyebut, walaupun sudah memasuki usia lanjut, tetapi pandangan-pandangan, arah anjungnya masih sangat diputuhkan dalam adat, karena mereka tentunya secara adat tetap memiliki kemampuan di bidang adat. Sebagai orang tua di tengah negeri, kita bersandar, kita memiliki pandangan arahan dan juga mungkin juga arah anjung dari mereka. Nah, yang kedua tadi juga ada memberikan, apa namanya, pengukuhan kepada Pak Danrem selama pembina lembaga adat Belum Jambi karena beliau juga, lembaga adat juga termasuk pembina daerah. Mereka yang mincang putus, makan menghabis, dan minum juga mengeringkan. Nah, penuh saya kira. Dua hal ini yang kita lakukan, dan semuanya kita harapkan bahwa hari adat yang sudah 20 tahun ini, kita mengharap lembaga adat Belum Jambi makin banyak karya dan waktinya untuk Jambi dan Cintai. Al-Haris pun juga berharap ke depan lembaga adat yang hari ini luar biasa teruslah berkarya mendukung apapun yang menjadi program-program pemerintah. Bahkan lembaga adat ini termasuk perpanjangan pemerintah di masyarakat sehingga diharapkan terus bersinergi bersama-sama. Terima kasih telah menonton!